Cita-cita kita menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia Itu cita-cita yang mulia, itu cita-cita yang harus kita pegang Kita harus berani mengatakan itu Saudara-saudara, kita tidak mau hanya negara perkapita Bukan perkapita yang kita inginkan Kita ingin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia Kekayaan bangsa Indonesia harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara, beranikah kita punya cita-cita yang tinggi? Kita bangsa yang berani atau tidak? Berani? Berani? Menurut saudara-saudara, mampu atau tidak kita menghilangkan kemiskinan dari Indonesia Kita harus menghilangkan kemiskinan, menghilangkan korupsi Kita harus buat landasan yang kuat di atas landasan yang sudah dibangun Pak Jokowi Lebih kuat lagi untuk kita Lompat menjadi negara hebat Dan disitu Dan disitu Anak-anak muda harus siap Kita Kita harus berani juga menyiapkan anak-anak muda kita Kalau kita tidak siapkan sekarang Kapan mereka siap, saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Ada yang mengatakan Wakil yang saya pilih Terlalu muda Padahal Panglima besar Kita waktu perjuangan Umurnya 29 tahun Menjadi Panglima besar Mimpin perang melawan penjajah Mampu Anak muda pengalaman saya Kalau diberi tugas Kalau diberi tantangan Dia akan matang Kalau tidak diberi kesempatan Ya Tidak akan matang-matang Jadi Memang Waktu itu Saya dihadapkan dengan pilihan Orang pengalaman Benar Mungkin bisa dikatakan Calon yang saya pilih Saya katakan disini ya Saya yang pilih Saya yang minta Saya yang memilih Tidak ada itu Dinasti-dinastian Kalau dinasti Merah putih Apa salahnya? Kalau dinasti patriotik Apa salahnya? Kalau keluarga Memberi anak-anaknya Untuk republik Apa salahnya? Kita harus berterima kasih Kita harus bersyukur Ada keluarga yang memberi Anak-anaknya Untuk republik ini Saya juga dulu Selalu dibilang Termuda Komandan kompi Termuda Komandan batalion Termuda Jenderal Termuda Dan selalu Dikait-kaitkan Oh Dia itu Naik pangkat Karena Anaknya Pak Sumitro Karena mantunya Pak Harto Kalau gue naik gunung Gendong ransel Dimana Pak Mitro? Dimana Pak Harto? Iya kan? Enak aja Tapi Kita hormat Kita bersyukur Kepada orang tua kita Mas Gibran Jangan ragu-ragu Mas Gibran Kau harus bangga Dengan orang tuamu Saya aja bangga kok Memang Ini Ilmu ya Di negara ini Politik itu ada ilmunya Dan ilmu ini Kadang-kadang Sejarah Bagaimanapun Solo ini Pusat Negara Dari dulu Pusat Kekuasaan Jadi orang Solo itu Pandai berpolitik Ya Banyumas itu Gudangnya tentara Pandai jadi tentara Jadi Terpaksa saya belajar Dari orang Solo Tapi sekarang Udah lumayan lah Iya kan? Jadi udah tidak Seperti dulu Tapi cita-citanya Masih sama Dengan yang dulu Berbakti kepada Negara dan bangsa Saudara-saudara Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati